top driving sambil jawab pertanyaan guys menggunakan brio yang paling irit ini ya kalau bicara irit ya banyak yang lebih irit juga sih sekarang hybrid Oke kita persiapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channel Andi Istiandoko kita mau menjawab pertanyaan tadi ada pertanyaan tips untuk jarak kanan dan jarak kiri saat di jalan biar aman mungkin kalau ada halangan mungkin seperti itu ya pertanyaannya tipnya apa Oke kita langsung aja praktekan dulu eh kita kopling penuh kita pindahkan gigi satu tekan ke kiri atau dorong ke kiri arahkan ke depan nah seperti ini kita ganti rem kaki aja handbrake kita tarik kita pencet Oke coba lepaskan rem dulu aman ya enggak jalan ini mobil mobil nggak jalan berarti tinggal lepaskan kopling saja angkat sedikit-sedikit 1 mili 2 mili 3 mili Oke atau 3 cm udah jalan ini ya mobil udah jalan tak mulai arahkan pelan-pelan nah depan juga ada mobil ini pelan-pelan ya diperhatikan juga sebelah sebelah kiri juga diperhatikan Oke bentar-bentar mekanik saya sedang perbaiki Tom ya udah saya duluan aja enggak usah Hai nanti saya aja mekanik saya saya mau keluar dulu guys Oke angkat kopling perlahan-pelan Hai alam bagas hai 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 udah gigi dua lupa oke tip untuk jarak saat mengemudi nah itu kan tergantung kondisi jalan juga ya Oke tarik perlahan kita kopling ini posisi gigi dua karena mau berhenti Oke kita pindah gigi satu dulu karena berhenti ya Oke angkat kopling perlahan ini angkat kopling aja ya enggak nekan gas ini nah kalau ingin tambah cepet tambahin tekanan gas indah gigi dua tekan kiri arahkan belakang indah gigi tiga tengah depan hai 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 kesehatan kanan tarik perlahan-lahan pilih putar hai 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 belok ke kiri tarik perlahan posisi masih di gigi tiga karena kita enggak meniat mengurangi tambah sedikit tekanan gas biar enggak terlalu lemot enggak kehabisan tenaga di gigi dua oke tips jarak untuk di jalan itu tipnya kita perhatikan di sepion aja sepion baik sepion kanan maupun sepion kiri kalau yang ada garis markanya seperti ini kita lihat di sepion kanan ya ini kelihatan garis markanya jangan terlalu mepet dengan garis marpa ya terus di sebelah kiri kita juga bisa memperhatikan di sepion itu juga dikasih jarak agar pas-pasan ketika ada halangan ya kita bisa memanfaatkan menggunakan sepion tersebut misalkan depan ada halangan kita lihat di sepion misalkan sebelah kiri halangannya ya otomatis kan sebelah kiri ya kita lihat spion kita sisa jalannya berapa kira-kira berapa jengkal itu sisa asfal dengan mobil kita kira-kira ya 30 cm mungkin nah kita juga bisa mengestimasikan jarak halangan yang ada di depan kita itu berapa sentimeter masuk ke jalan itu kita hindari makanya kita harus bisa melatih itu juga bisa seperti ini nah kita tetap harus berhenti ini jelas kita kalau lurus tetap nabrak ini ya dilihat di sepion aja sudah jelas dia masuk nah kita send kanan dia masuk ke asfal itu agak banyak dilihat kalau dari sepion makanya ya kalau kita lihat depan halangan masuknya banyak kita lihat sepion kita juga harus ke sebelah kanan itu agak banyak itu intinya kondisional nah seperti ini tasen kanan jaga jarak lebar lebar ya saya ngambilnya lebar ke kanan kenapa saya kasih space ya tidak terlalu mepet dengan objek yang ada di pinggir tadi yang ada di di sebelah kiri yang menjadi halangan sebenarnya halangannya tadi sebenarnya hanya mungkin masuknya sekitar katakan sekitar 100 cm atau mungkin ya sekitar 100 cm masuk ke jalan tapi saya ngambilnya haluan ke kanan itu mungkin dua kali lipatnya 200 cm untuk jaga jarak caranya dengan melihat ini di sepion kita posisi bodi mobil kita berada di berapa jengkel dengan tepi asfal terus kita lihat depan itu ya misalnya misalkan depan situ ada sepeda motor itu ya kita kira itu motor itu masuk ke jalan itu berapa kita wah itu menengah banget itu itu bisa setengah meter itu atau satu meter lebih kalau seperti itu tengah seperti itu kalau seperti itu ya mudah sekali yang penting kanan itu kosong enggak usah kita lihat sepion yang penting kanan kosong kita ambil kanan pol aja seperti ini nah itu ngambil jalannya kira-kira setengah setengah atau satu meteran atau di tengah-tengahnya antara jalan saya ini ya di tengah-tengah jalan jalan yang sebelah kiri nah makanya kita sent kanan aja yang penting kanan kosong kita ambil haluan kanan banyak nah seperti ini mudah sekali ini ada sepeda motor pinggir jalan aman jadi pertanyaannya tadi seperti itu nah ini ada paciru nah kalau simpangan seperti ini kan kita bisa melihat di sepion posisi mobil kita itu sudah berada di garis kanan eh sebelah kiri marka kesen kanan pokoknya kalau kanan kosong mudah besar sekali kita enggak perlu lihat sepion berapa jaraknya itu mudah tinggal kita ke kanan kosong ya sekirak-kirak aman lah kalau kita ke kanan agak banyak gitu kalau mendahului seperti sepeda motor tadi ya ketika simpangan jaga jaraknya gimana melihat posisi mobil kita dengan garis marka garis putih di tengah-tengah ini melihatnya dengan mengintip di sepion gini sepion nah kita kira-kira ya 30 sentinan lah mungkin kurang lebih atau satu jengkal gitu aja Insyaallah aman selama mobil lawan dan harus kita tidak melampaui atau memakan jalan kita itu seperti ini ada halangan sen kanan mungkin yang lebih repot ketika jalannya rame Nah itu harus kita ekstra hati-hati rem perlahan dari gigi empat ini kita kurangi ke gigi dua pindahkan gigi tiga tengah depan selamat menikmati selamat menikmati Suomento Setelah kalau ada Trac kita jalanи kanan jelas kita harus mengambil kanan agak banyak kalau kosong seperti ini enak aja ambil kanan banyak gitu aja oke kembali lagi ke kiri kita kurangi dari gigi 3 ke gigi 2 dulu angkat kopling tambah sedikit gas oke pindah gigi 3 tengah depan kita ambil lacur jalur cepat sebelah kanan lihat sepian dulu aman pindah gigi 4 tengah belakang nah jarak aman dengan garis apa ini pembatas jalan kanan ini ya kita lihat di sepian kita masih jauh sekali dengan tepi jalan aman kasih jidah ya kasih space jangan terlalu mepet banget misalkan kita mendahului misalkan lihat dulu sepian ke kiri kita rem perlahan rem perlahan lihat sepian kiri oke aman kita masuk lanjutkan kembali ke lacur kanan kita ambil lacur kiri ya guys ya karena kita mau lurus ini kita mau lurus oke kita rem perlahan ambil haluan kanan ambil jalur kanan 40 km per jam disini kecepatan 40 km per jam oke kita pelan-pelan kalau gitu suruh 40 km per jam ini apa suaranya ini kita kurangi aja gigi 3 tengah depan oke guys pertanyaan sudah paham ya dari pertanyaan tadi kita rem dulu lah perlahan ada lampu merah itu baru kita kopling oh sudah hijau kita pindah langsung gigi 2 karena ini sudah jalan jalannya pelan langsung gigi 2 oke pindah gigi 3 tengah depan nah kalau padat seperti ini ya contoh di kepadatan ya contoh sand kiri kita lihat spion aja nah kalau padat seperti ini ya kita harus ekstra hati-hati ya sand kanan untuk melihat jarak ya kita bisa pakai spion atau bisa menggunakan ini garis lurusnya stir ini ya ini bisa menjadi acuan bodi kanan dan bodi kiri di video yang lebih aduh ada pembaikan perbaikan aspal di video yang akan datang nanti saya lebih berjelas lagi dengan memasang kamera di sebelah kanan dan kiri spion ya ada apa ya ini nih ada aspal yang sedang diperbaiki tapi belum belum digilis gitu ya cuma ditaruh gitu aja enggak tahu kok bisa seperti itu oke tasan kiri kita mau ambil lajur kiri guys belok kiri jalan terus walaupun ini lampu merah kita tetap jalan terus ya kita rim kita gas lagi ini posisi masih gigi tiga kok macet ini kita rim perlahan kita gas lagi masih belum saya kurangi masih di gigi tiga saya tenaganya enggak melemah nah ini kalau sudah pelan banget kayak gini kita kurangi gigi dua tengah kiri belakang oh berhenti mendadak kita lampu azad kita netralin oke pindah gigi satu lagi karena berhenti oke pindah gigi dua kalau di kota ya hati-hati lah berhentinya mendadak-mendadak depan soalnya kalau enggak kita lampu azad belakang saya ada motor bisa nubruk saya nanti hotel Aston Madiun sini ya Jokowi kesini juga pak presiden tarim perlahan kita sesen kanan persiapan mau ke kanan saya harus muter ini ada rambu-rambunya biru lingkaran gitu ya berarti kita harus melingkari atau apa ya memutari 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 ini patung antrinya ruang ame sekali sini oke guys sampai disini dulu ya video kita kali ini karena kita sudah sampai di tujuan kita yang jelas kurang lebihnya ya untuk mengetahui atau untuk latihan jarak kanan dan kiri yaitu kita bisa memperhatikan serpion aja atau dengan cara yang lain juga banyak sebenarnya itu cuma satu cara saja selanjutnya oke kita lanjutkan di video berikutnya nanti wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you in the next video bye-bye